Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku masih bermain game Warnet Life yang kedua lagi nih Nah, di update terbaru game Warnet Life 2 ini, selain ada main quest chapter 3, ada juga Relation Ship Quest yang baru, yang ini loh Nah, yang ini nih Relation Ship Quest yang baru, Syirotom Oke, pada video kali ini aku akan coba menyelesaikan untuk Relation Ship Quest level 1-nya Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja Step yang pertama ini, pergi ke bengkel Oke, lacak dulu Ya, sambil menunggu aku otw ke bengkel, buat kalian yang belum paket lengkap, paket lengkap dulu dong Like video ini, share video ini, dan jangan lupa subscribe ya Yang udah paket lengkap, makasih Oke, disini aku udah sampai di bengkel, bengkel auto shop, langsung saja interaksi dengan orangnya Eh, salah Nah, ini nih Yo, what's up kak? Mau beli motor ya? Kata kita mau lihat dulu Oke kak, oh iya, dimana manners gue? Kenalin, gue Rotom, pemilik bengkel terkeren di kota Warnet By the way, gue ada motor baru nih Literally, motornya tuh bagus banget Motor apa? Namanya motor Vespaine dan motor Trail Kalau lo yang pake nih, pasti cool banget deh Berapa? Eits, rahasia dong Kalau lo mau tau, help gue dulu ya Gue mau nongski bareng my friend ke coffee shop baru gitu Tapi gue lagi bokeh nih So, pinjemin gue duit dulu ya kak Enak aja loh Baru kenal, kita udah dipalak aja cuy Oke, untuk step yang kedua ini Berikan uang sebesar 4000 LP kepada Rotom Disini langsung aja kita kasih Nah, ketika sudah Kita interaksi lagi By the way, ngomongnya ribet ya So, kejaksel-jakselan ya orang Wah, thank you so much ya kak Oh iya kak Gue perlu help lagi nih Bensin gue somehow kurang laku Padahal gue mau nambah stok baru Literally, stok bensin gue jadi banyak banget nih Jadi numpuk banget gitu So, please Borong sisa bensin gue ya kak Astaga Lah, kemana dia? Ini hilang Oke, disini Step yang ketiga Kita disuruh beli bensin sebanyak 10 Langsung saja kita beli Wow Ternyata aku udah punya stok bensin Coba Kita beli lagi Loh, kok gak ke-detect ya? Terus juga orangnya mana cuy? Gak ada loh Coba-coba bentar Aku re-lock dulu ya Oke, disini aku udah re-lock Sekarang aku balik lagi ke bengkelnya Apakah si Rotom ada? Bentar Oh, ada tuh orangnya Oke, langsung saja kita beli bensin Bentar ini aku buang dulu Ya Seharusnya itu kalian beli bensin yang ini nih Yang tabung warna merah Bukan yang ini Tadi aku salah Sorry, maaf Sekarang langsung saja beli 10 Oke Nah, udah 10 Kita kembali lagi interaksi dengan si Rotom Nah, thank you so much ya Kak Next, gue pengen modif motor gue nih Biar kelihatan lebih cool gitu You know kan ya? Eh, gimana sih bacanya? So, please cariin jangkar perak ya Kak Oke Ya Kamu banyak baunya si Rotom Step yang keempat ini Berikan jangkar perak kepada Rotom sebanyak 2 buah Oke, disini untuk mendapatkan jangkar perak Kalian mesti mancing Ya, mancingnya itu hoki-hokian Untuk versi sekarang Mancingnya itu agak sedikit Gimana ya? Sedikit sulit lah Oh, tas penuh Bentar Coba nih Sekali mancing apakah dapet? Ya, dapetnya malah ikan Yaudah Disini berhubung aku udah punya cadangannya Udah aku stok Sebentar Aku nyetoknya itu di warnet Oke Pas banget ada dua Langsung aja kembali lagi ke si Rotom Kita kasih untuk jangkarnya Langsung aja berikan Ya, ketika sudah kita kembali interaksi lagi Wah, keren juga nih Thank you so much ya Kak Nah, gue mau make sure dulu nih Lo masih penasaran sama harga motornya kan? Masih Nah, kalau gitu Lo harus upgrade motor dulu nih Masa beli motor baru tapi motor lama ditinggal? That's so not happening Ya ampun Nggak bisa bahasa Inggris Oke Ini step yang keberapa nih? Aku sampai lupa Karena Ngobrol sama dia tuh puyeng Untuk step selanjutnya ini Tingkatkan motor bebek Oke Untuk tingkatkan motor bebeknya ini Aku nggak tahu sampai level berapa Nah, ini kan motor bebek nih Coba aku tingkatkan Satu aja Apakah sudah? Oh, masih belum Oke Lanjut lagi kita tingkatkan Tadi kan yang pertama 500 Yang kedua ini 1000 Oke Udah belum? Masih belum Oke Ke level 3 itu 2 kristal Oke Ke level 4 itu 2000 Ke level 5 Sorry Ke level 6 Itu 2500 Masih belum Loh Gimana kak? Udah di upgrade? Udah Nah, berarti lo sekarang udah ready Buat beli motor Vespa Dan motor trail Lo pasti jadi cool banget deh Literally Buat harganya Lo bisa cek By yourself ya kak Maksudnya apa? By yourself Coba 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 Harga motor Vespa Vespa ini maksudnya Itu 1200 Dan untuk motor trail 2000 Coba Aku beli Coba kita panggil motornya Mana nih motornya? Oh Ini dia motornya Bentar Tuh Bisa kalian lihat Motor Vespa Begini nih Coba-coba Untuk motor trail Untuk motor trail Bagaimana ya? Lah Motor trail begini cuy Cakepan motor trail sih Anjay Malah masuk toko orang Eeeh Mototrail kencang juga loh Coba-coba yang Vespa Kencang gak sih? Ya Ini mah gak sekencang motor trail Tapi oke lah Dan By the way Tadi Untuk upgrade motornya itu Bisa Satu kali cuy Gak perlu Sampai level Kayak begini nih Sampai level 6 gak perlu Coba liat Ini motor kita nih Level 6 Seperti ini Oke Bonto banget yang ini dah Oke Untuk video kali ini Segitu aja videonya Semoga videonya Bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian like Share video ini Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Oke Aku rasa cukup Untuk video kali ini Segitu aja videonya Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Bye 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 selamat menikmati